Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Lama Junita Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2017 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Hasil penelitian saya yang berjudul Keberhasilan Pariwisata Halal Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe Langsung saja masuk kepada latar belakang Dewasa ini pariwisata halal telah menjadi tren global Sekaligus menjadi perhatian bagi wisatawan muslim mancanegara Maka dari itu negara-negara di Indonesia kemudian berlomba-lomba Untuk ikut serta dalam pengembangan sektor tersebut Termasuk Jepang Keseriusan Jepang dalam menerapkan pariwisata halal Mulai diberlakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang Yakni Shinzo Abe Oleh karena itu pada masa pemerintahan Abe Turis muslim yang berkunjung ke Jepang adalah 47% Dari total jumlah turis secara keseluruhan Melihat adanya potensi yang menguntungkan pada sektor tersebut Perdana Menteri Shinzo Abe kemudian memasukkan sektor pariwisata Kedalam kebijakannya yakni Abenomics Growth Strategy Namun dalam dunia internasional Tidak hanya Jepang yang terjun untuk mengembangkan sektor pariwisata halal Negara non-OIC lain seperti Singapura juga melakukan hal yang sama Pada tahun 2018 Singapura menjadi destinasi terbaik non-OIC untuk melakukan wisata Namun hal tersebut dikarenakan letak geografisnya Yang berdekatan dengan negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia Dalam mengembangkan pariwisata halal Jepang Pemerintah juga mengeluarkan serangkaian kebijakan Seperti meningkatkan layanan informasi dan fasilitas ramah muslim Melakukan kerjasama dengan Indonesia dan Malaysia Dan kebijakan pelonggaran visa Terlepas dari bagusnya prospek kebijakan pariwisata halal Implementasi kebijakan tersebut mengalami beberapa tantangan Seperti ketersediaan makanan halal yang belum memadai Dan pelaku bisnis yang kesulitan untuk beradaptasi dengan konsep halal Namun begitu karena keseriusannya Jepang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai World's Best Non-OIC Emerging Halal Destination Pada World Halal Tourism Award 2016 Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji Apa saja faktor keberhasilan pariwisata halal Jepang Pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe Dengan menetapkan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah Apa saja faktor keberhasilan pariwisata halal Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe Ada pun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan faktor keberhasilan Jepang Dalam menerapkan kebijakan pariwisata halal pada masa pemerintahan Shinzo Abe Ada pun manfaat penelitian secara akademis Yakni penelitian ini dapat menambah wawasan Dan informasi terkait faktor apa saja Yang membuat Jepang berhasil menerapkan dan mengembangkan Sektor pariwisata halal pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe Kemudian secara praksis penelitian ini dapat dijadikan Sebagai sumber referensi bagi ilmu hubungan internasional Dalam membangun pemikiran dan pengembangan keilmuan Dalam memandang faktor keberhasilan pariwisata halal Lebih lanjut juga menjadi rujukan bagi pemerintah Dalam menerapkan kebijakan pariwisata halal Kemudian ada pun beberapa tulisan ilmiah Yang menginspirasi penulis dalam melakukan penelitian ini Yaitu pertama Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Batur dan Mohd Nazari Ismail Berjudul Halal Turism, Concepts, Practices, Challenges, and Future Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Lufi Wahidati dan SK Diasari Nesiti Yang berjudul Perkembangan Wisat Halal di Jepang Yang ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir, Abdul Karim, dan Citra Dewi Kartika Faksi Yang berjudul Current Issues of Halal Turism, Case Study in Japan Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Alfie Nurdiansyah Berjudul Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia A Case Study Halal Turism in Thailand Yang kelima, penelitian yang ditulis oleh Xiong Jia dan Zhang Chauzi Yang berjudul Halal Turism, Is It the Same Train in Islamic Destinations with Islamic Destinations? Kemudian masuk kepada kerangka konseptual Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep diplomasi publik oleh Marco Leonard Yang menurutnya, terdapat tiga dimensi yang harus diupayakan dalam mencapai keberhasilan diplomasi publik Yang pertama, ada dimensi news management Dalam dimensi ini, Leonard menekankan bahwa penggunaan media dalam diplomasi publik sangat penting sebagai penyebar informasi kepada target yang ditulis Yang kedua adalah dimensi strategic communications Yang bertujuan untuk membentuk persepsi suatu negara secara menjual Persepsi yang akan dibentuk juga diperngaruhi oleh lingkungan negara Seperti aman atau tidaknya negara Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada Serta budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakatnya Lalu yang dimensi terakhir, ada relationship building Dimensi ketiga ini lebih menekankan kepada hubungan yang baik dengan individu melalui beasiswa Pertukaran, pelatihan, seminar, pameran, dan memberikan akses kepada individu untuk menjangkau media Masuk kepada subab selanjutnya, yaitu metodologi penelitian Pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitas Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif Lalu batasan penelitian dibatasi mulai tahun 2013 sampai tahun 2020 Sementara itu, unit analisis dalam penelitian ini adalah Jepang Dengan fokus yang dikaji adalah keberhasilan pariwisata halal Jepang Sementara upaya, pemerintah akan menjadi unit eksplanasi atau variable independen Yang akan mempengaruhi unit analisis Kemudian tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumen Di mana data didapatkan melalui studi kepustakaan atau library research Dan data sekunder Lalu teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data Menentukan data yang dibutuhkan, menganalisis data Laporan awalnya berupa hipotesis, cross-check data Lalu kemungkinan terdapat data-data yang bias dan laporan akhir Lalu sistematika penulisan pada bab 1 yaitu pendahuluan Bab 2 yaitu tren kunjungan wisatawan muslim ke Jepang Bab ketiga akan menceritakan tentang kebijakan pariwisata halal Jepang Pada masa pemerintahan Shinzo Abe Bab keempat akan menjelaskan tentang keberhasilan pariwisata halal Jepang Dan bab kelima adalah penutup Selanjutnya, penulis akan membahas terkait pemanfaatan budaya populer Dalam menarik minat turis asing Pada tahun 2003, Perdana Menteri Junichi Rokoi Zumi Mulai menetapkan target kunjungan wisatawan asing Sebesar 10 juta wisatawan pada tahun 2010 Sehubungan dengan target tersebut Japan National Tourism Organization Memulai kampanye yang dikenal dengan Visit Japan Kebijakan pariwisata di Jepang kemudian kembali mengalami pembaruan dalam penerapannya Melihat adanya potensi dalam industri kreatifnya Pemerintah Jepang kemudian memanfaatkan budaya populer Jepang Seperti anime, cosplay, manga, fashion, dan film Dengan menetapkan strategi Cool Japan pada tahun 2011 Tidak hanya memanfaatkan budaya populer Pemerintah juga melakukan revitalisasi kawasan pariwisata Dan memanfaatkan MICE Promotion Action Plan Revitalisasi daerah pariwisata dianggap penting Untuk menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan asing Seiring berkembangnya industri pariwisata Pada tahun 2009, pemerintah Jepang kemudian mengimplementasikan kebijakan selanjutnya Yang dikenal dengan MICE Promotion Action Plan Dalam pelaksanaannya kebijakan pariwisata Jepang tentu mengalami beberapa tantangan Yang ini pertama Satu dari tiga masyarakat Jepang tidak ingin adanya peningkatan jumlah turis asing ke Jepang Yang kedua, sindrom Gaijin Dame Yang menyatakan bahwa orang asing itu berbahaya di Jepang Yang ketiga, pasar pariwisata MICE ternyata sudah penuh dengan daya saing secara global Sehingga membuat Jepang secara komparatif berada di belakang Lalu yang terakhir, kurangnya fasilitas ramah muslim di Jepang Adanya beberapa tantangan yang dialami Jepang Juga mempengaruhi tren kunjungan turis muslim di Jepang Pada tahun 2010, Jepang gagal mencapai 10 juta wisatawan mancanegara Yang sebelumnya telah ditetapkan pada kampanye Visit Japan Kemudian, sebelum masa pemerintahan Shinzo Abe Kunjungan wisatawan muslim mancanegara ke Jepang dapat dikatakan sedikit Yakni tidak pernah melebihi 200 ribu orang per tahun Masuk pada bab tiga, yaitu kebijakan pariwisata halal Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe Kebijakan ini sekaligus menjadi payung besar dalam kebijakan pariwisata di Jepang Abenomics dibagi menjadi tiga bagian yang dikenal dengan Three Arrows Yakni First Arrows, Second Arrows, dan Third Arrows Ada pun standar dan peluang pariwisata halal secara global Pertama, pelayanan terhadap wisatawan harus sesuai dengan prinsip muslim selama perjalanan Yang kedua, pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan rasa hormat kepada prinsip-prinsip muslim Yang ketiga, penyelenggaraan seluruh aktivitas hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip muslim Yang keempat, akomodasi seperti penginapan harus terdapat arah Qiblat Dan disertai tempat dengan air menarik Beberapa hal kemudian menjadi peluang negara-negara di dunia untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata halal Yang pertama, pada tahun 2011, total pengeluaran wisatawan muslim adalah sebesar 126,1 miliar USD Lalu pada tahun 2016, sebesar 169 miliar USD Dan diperkirakan akan mencapai 283 miliar USD pada tahun 2022 Masuk kepada implementasi pariwisata halal di Jepang Sejalan dengan Abenomics, khususnya pada Third Arrows Pemerintah Jepang bekerja bersama dengan pelaku bisnis LSM dan masyarakat Melakukan perbaikan dan peningkatan dalam sektor pariwisata halal Kemudian upaya peningkatan sektor pariwisata halal dimulai dari informasi terkait sertifikat halal Hingga peningkatan fasilitas ibadah seperti masjid dan di tempat umum Ada pun beberapa pencapaian yang telah didapatkan Jepang dalam mengembangkan pariwisata halal Yakni dalam kurun waktu satu tahun, Perdana Menteri AB berhasil meningkatkan jumlah turis asing Sebesar 3.049.563 wisatawan Lalu kunjungan turis asal Indonesia meningkat mulai dari 101.726 wisatawan pada tahun 2013 Menjadi 164.040 wisatawan pada tahun 2015 Kemudian juga pada tahun 2019, Jepang naik peringkat ke posisi ketiga Sebagai destinasi terbaik negara non-Oik setelah sebelumnya menempati posisi ke-23 pada tahun 2013 Memasuki pepempat yaitu terkait analisis keberhasilan pariwisata halal Japan National Tourism Organization kemudian mengeluarkan panduan Untuk wisatawan muslim yang dimuat dalam situs resminya yakni Muslim Guide Panduan dalam laman resmi JMTO tersebut kemudian membuat berbagai informasi Seperti waktu sholat 5 waktu, serta lokasi restoran halal, tempat penginapan, dan masjid di setiap prefektur di Jepang Tidak hanya pemerintah yang menjadi aktor utama dalam mengembangkan fasilitas-fasilitas ramah muslim Namun perusahaan media seperti movingsquadco.ltd juga merilis situs web Serta aplikasi yang memudahkan wisatawan muslim mancanegara untuk mencari makanan halal di Jepang Yang dikenal dengan halal gourmet Jepang Halal in Jepang memuat informasi-informasi terkait seluruh fasilitas-fasilitas ramah muslim yang tersebar di seluruh Jepang Dalam mempermudah perjalanan wisatawan muslim mancanegara di Jepang Banyak agen travel yang menawarkan perjalanan ramah muslim Di prefektur Hokkaido terdapat Hokkaido Treasure Island Travel Dalam situs webnya agen travel tersebut menyediakan beberapa kategori perjalanan Dan salah satunya adalah perjalanan ramah muslim Masuk kepada faktor keberhasilan selanjutnya yakni peningkatan lembaga sertifikasi halal dan fasilitas ramah muslim Di Jepang, organisasi non-profit dan organisasi Islam memainkan peran penting dalam mengeluarkan sertifikasi halal Beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal kemudian muncul pada masa pemerintahan Shizu Abe Lembaga tersebut adalah Japan Halal Association, Nippon Asia Halal Association, Japan Halal Business Association, dan Muslim Professional Japan Association Pengembangan fasilitas ramah muslim di Jepang bahkan telah sampai ke kawasan wisata Gunung Fuji Dengan membangun masjid di kawasan Gunung Fuji yaitu Fuchikawa Kuchigo Masjid oleh halal sertifikat promotion organization Dalam menunjang fasilitas ramah muslim, Central Japan Railway Company juga melakukan pembaruan pada fasilitas toilet umum di stasiun Tokyo Masuk ke peran selanjutnya adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pengalaman positif umat muslim ke Jepang Dalam menerapkan fasilitas pelayanan, Jepang diuntungkan dengan prinsip yang dianut masyarakatnya yakni prinsip Omotenashi Omotenashi berfokus kepada keselapanan dan kebaikan saat berhubungan dengan pelanggan Adanya permintaan dari wisata war muslim untuk melakukan onsen secara terpisah dengan orang lain Kemudian membuat pelayanan di hotel menembangkan private onsen yang bisa dilakukan secara individual Dalam hal ini, prinsip Omotenashi yang diterapkan masyarakat Jepang pada sistem pelayanan mereka tidak berkaitan dengan motif ekonomi Oleh karena itu, budaya untuk memberikan tip kepada pelayan di hotel dan restoran juga tidak ada di Jepang Pemerintah Jepang juga melakukan pengadaan beasiswa ke negara-negara mayoritas muslim di Asia Tenggara Dalam hal ini, lembaga pemerintah Jepang seperti Japan Student Service Organization, Japan Foundation, dan Japan International Corporation Center Berperan sebagai agen dalam membangun jaringan dengan lembaga di negara lain Sebagai contoh, di Indonesia, JASO, Japan Foundation, dan JISE telah menyelenggarakan banyak program dalam melakukan promosi pertukaran pelajar antara Jepang dan Indonesia Kemudian masuk kepada bab terakhir, yaitu bab lima yang terdiri atas kesimpulan dan saran Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor keberhasilan Jepang dalam mengembangkan pariwisata halalnya Jika dikaji melalui tiga dimensi yang dikemukakan oleh Leonard, yang ini melalui news management, strategic communications, dan relationship building Sama-sama berperan penting dalam mengembangkan pariwisata halal di Jepang Melalui news management, Jepang aktif dalam menyebarkan informasi melalui media online seperti situs web dan aplikasi ramah muslim Sehingga informasi terkait pariwisata halal dapat tersampaikan dengan baik kepada wisatawan muslim mancanegara Melalui strategic communications, Jepang meningkatkan fasilitas-fasilitas ramah muslim secara berkelanjutan Sehingga terjadi peningkatan fasilitas ramah muslim yang berdampak baik kepada minat wisatawan muslim untuk kembali mengunjungi Jepang Terakhir, melalui relationship building, jumlah kunjungan muslim ke Jepang dapat meningkat Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan partisipan pertukaran pelajar dari Indonesia dan Malaysia ke Jepang yang terus bertambah tiap tahunnya Kemudian ada pun saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya Untuk lebih melihat perbedaan dalam pengembangan pariwisata halal di setiap negara Khususnya pada negara yang telah menjadi destinasi terbaik bagi wisatawan muslim mancanegara Yang dalam penelitian ini tidak dijelaskan lebih lanjut Baik, sekian dari saya, kurang lebih hanya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh